Intro Dia adalah salah seorang aktor masa awal perintisan film di negeri ini. Tampil apik dalam film Alang-Alang yang dirilis pada 1939 di bawah Java Industrial Film milik sutradara dan pengusaha film terkenal masa itu, The Tengcun, nama Muhammad Mokhtar langsung mencuat. Padahal, itu film pertamanya. Lahir di Cianjur, Jawa Barat, pada 1 Juli 1917, Mokhtar memiliki nama panggilan sehari-hari Tatang. Ia gemar bermain sepak bola dan pencaksilat. Mokhtar hanya menempuh pendidikan hingga kelas 1 setingkat SMP. Menurut buku Apa Siapa Orang Film Indonesia 1926-1978, Mokhtar yang gemar bermain sepak bola awalnya diajak rombongan tunil atau sandiwara misribut Orion untuk memperkuat kesebelasan sepak bola kelompok itu. Tapi, kemudian ia justru tertarik menjadi pemain sandiwara. Di sisi lain, menurut sutradara Misbah Yuswabiran, dalam buku Sejarah Film 1900-1950 Bikin Film di Jawa, The Tengcun tengah mencari pemain utama untuk film alang-alang. Ia ingin seorang aktor yang gesit dan ganteng, seperti Raden Mokhtar yang terkenal lewat film Terang Bulan. Ada yang memberinya informasi seorang calon pemeran utama yang tinggal di Cianjur. Tengcun lantas mencari sendiri dan berhasil menemukannya di tukang cukur. Orang itu adalah Muhammad Mokhtar. Film alang-alang mengadopsi film Tarsan. Mokhtar dipasangkan dengan Hadijah di film itu. Ia berperan sebagai Suhiyat, sedangkan Hadijah berperan sebagai Surati. Tak disangka, film itu sukses di pasaran. Orang-orang lantas menjuluki Mokhtar sebagai Tarsan Van Jawa atau Tarsan dari Jawa. Menurut Misbah, penggarapan film alang-alang agak serabutan akibat harus mengejar waktu karena jarak kontrak binatang sirkus untuk keperluan film itu sangat singkat. Film ini memanfaatkan sebanyak mungkin penggunaan hewan sirkus yang harga sewanya sangat tinggi. Lagu-lagu yang dinyanyikan dalam film ini dikarang khusus oleh komponis Mas Hardy. Mas Hardy lalu menikah dengan Hadijah. Mereka adalah orang tua pemain biola Idris Hardy dan kakek nenek aktor Lukman Sardi. Selepas film alang-alang, Mokhtar kerap bermain dalam film laga seperti Macan Berbisik, Serigala Item, Rencong Aceh, Tengkorak Idup, Sigomar, dan Singa Laut. Sebelum bala tentara Jepang menduduki Indonesia pada 1942, ia bermain dalam film Pulau Inten dan Bunga Semboja. Pada masa pendudukan Jepang, Mokhtar sempat menjadi anggota Persatuan Artis Film Indonesia atau Persafi yang menjelma menjadi rombongan sandiwara. Ia juga turut membintangi film propaganda seperti berjuang, kesebrang, dan di desa. Selamat datang, Mokhtar sempat pula bergabung menjadi Heiho atau pembantu prajurit Jepang. Setelah kemerdekaan, Mokhtar ikut terlibat dalam perang mempertahankan kemerdekaan. Ia menjadi birokusus Intel dari polisi tentara pimpinan Letnan Sultan Hamid saat Belanda melancarkan aksi militer di Tasikmalaya, Jawa Barat. Mokhtar kembali ke dunia film pada 1949. Ia masuk Tan En Wong Bros, bermain di film Bengawan Solo. Banyak film yang diperankannya pada 1950-an. Di antaranya Tirtonadi, Terang Bulan, Pantai Bahagia, Air Mata Pengantin, Sungai Darah, Bandar Jakarta, dan Korupsi. Selain sebagai aktor, ia tercatat pernah menjadi penata kamera dalam film Tirtonadi dan Air Mata Pengantin. Setelah menyelesaikan pembuatan film Teladan pada 1957, namanya menghilang dari dunia film. Saat itu, Mokhtar memilih bekerja di pabrik sepatu Ciliwung. Ia pun membuka usaha restoran kecil di daerah puncak Jawa Barat. Mokhtar muncul kembali dalam film Menyusuri Jejak Berdarah pada 1967. Lewat film ini, ia terpilih sebagai aktor pendukung terbaik dalam pekan apresiasi film Indonesia 1967. Tahun 1981 adalah tahun terakhir ia tampil dalam dunia film. Film terakhirnya adalah Detik-detik Cinta Menyentuh. Ia meninggal dunia pada 1 Desember 1981. Mokhtar adalah orang yang sangat berdedikasi dalam sinema Indonesia. Sepanjang karirnya, ia bermain tak kurang dari 60-an judul film. Tak heran, dalam ajang festival film Indonesia 1979, ia mendapatkan piala pikiran rakyat lewat film Pulau Cinta dalam kategori Pemeran Tiga Zaman yang setia dan penuh dedikasi kepada profesinya. Pemeran Tiga Zaman Pemeran Tiga Zaman Tiga Zaman Tiga Zaman Tiga Zaman ket מה